Dan untuk perkembangan terkini perjuangan kontingen Indonesia di Olimpiade 2024, kami sudah terhubung dengan korespondensi dari Indonesia Erlangga Wisnuwaji. Selamat malam waktu Indonesia. Erlangga, jadi cabur mana saja yang kemudian hari ini berpeluang menambah medali untuk Indonesia, Angga? Iya, selamat sore waktu Paris, Bram. Bahwa bisa saya informasikan bahwa hari ini memang beberapa atlet Indonesia tampil di beberapa cabang warga pertandingan. Namun sayangnya, dari cabang warga surfing, wakil kita Rio Waida yang bertanding dini hari tadi harus tersisih dari cabang warga surfing di Arena Olimpiade Paris 2024. Di cabang warga bulu tangkis, ini juga ada kabar kurang mengembirakan, di mana pasangan ganda campuran kita, Arena Fripaldi, Pita Mentari, ini juga harus tersisih. Telah kalah dari ganda campuran Perancis, Delvin Delruton, Gikuel, 13.21-15.21. Namun, dari nomor ganda putra, pasangan kita, Pajar Alfian, Mohamad Rian Kardianto. Ini memastikan lolos ke kuartu final setelah menang dari Lucas Corvee, Ronan Labar. Dan satu lagi, Jonathan Christie ini menang tanpa bertanding setelah lawannya Kevin Carden harus mundur akibat jelasiku. Kepastian Jojo apakah bisa lolos ke kuartu final masih akan ditentukan pada tanggal 31, di mana Jojo bertemu dengan pebulu tangkis India, Lascha Sten. Dan untuk berbincang-bincang sedikit mengenai pencapaian dari tim Indonesia di Olimpiade Paris ini, saya sudah bersama dengan Raja Sabta Okto hari, Ketua Umum Koi Komite Olimpiade Indonesia. Bang Wokto, tiga hari setelah pembukaan penampilan Indonesia, bagaimana bang komentarnya abang ini? Ya memang ini situasi seperti gendang, jadi di depan sama di belakang. Habis setelah pembukaan, kita langsung disajikan pertandingan-pertandingan yang punya potensi untuk kita sebetulnya, seperti di archery, di surfing, dan dua pertandingan ini sangat bergantung sama alam. Jadi pada saat archery, saya merasakan betul pada saat hari pertama itu anginnya begitu tenang, tapi pada saat hari pertandingan tanggal 28, itu anginnya cukup kuat gitu. Dan kebalikannya dengan surfing. Surfing justru pada saat Rio Waida bertanding itu sama sekali nggak ada angin gitu. Dia sudah menunggu untuk ombak yang besar, kami berkomunikasi terus dengan tim yang ada di sana. Mereka bilang memang sayangnya ombak yang ditunggu itu ternyata gak kunjung datang. Ya tapi itulah, ini kan game best of the best. Mencari dari yang terbaik, mencari yang terbaik. Semua atlet yang ada di sini adalah atlet-atlet dengan ranking yang ada di dunia. Jadi seperti Rio itu, ranking 20 terbaik, semuanya di bawah 20 terbaik di dunia. Karena ini betul-betul pertandingan di antara yang terbaik. Kalau semua teknik sudah disiapkan, semua cara sudah disiapkan, Kembali lagi ada faktor-faktor yang nggak bisa kita hindari. Rifda, cedera, itu nggak bisa dihindari. Contoh, angin yang berubah, itu nggak bisa dihindari. Ombak yang ditunggu, terbaik datang, itu nggak bisa dihindari. Tapi kita masih menunggu nih, Kak Tim masih jangan pesimis dulu. Kita tetap optimis, doain terus atlet-atlet Indonesia. Karena apa? Karena nanti akan ada cabang-cabang olahraga lain yang terus akan menjadi harapan kita di nomor-nomor seperti di Panahan masih ada single-single, gandang-gandang kurang. Setelah itu di badminton masih ada single putra, single putri, terus sudah gitu gandang putra, terus diangkat besi, di speed climbing, dan lain-lainnya harapannya tetap bisa. Ya, kata kuncinya ini belum selesai. Olimpiade masih berjalan sampai tanggal 12 Agus, Bang, ya? Dan peluang kita masih ada beberapa cabang olahraga yang masih belum dimainkan, masih ada angkat besi, masih dari Ski Juniansah, ada Eko Yuli Rawan, masih ada speed climbing, ada Fedrik Leonardo, ada Rahmat Adi, ada Desak Made, ada Raja Salasabila, dan tentunya bulu tangkis yang masih menyimpan asa untuk meraih medali bagi konten Indonesia. Tetap doain, tetap doain. Dari Indonesia didoain para atlet kita ini supaya keberuntungan ada di pihak kita. Oke, itu tadi, Bram, laporan saya dari Paris, Pancis, dan sedikit bincang-bincang saya dengan Bang Raja Sabta Waktahari sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia. Kembali ke Anda, Bram. Baik, terima kasih, Angga, atas laporan Anda. Benar bahwa optimisme dan juga doa tentunya dari kami warga Indonesia untuk yang kontingen di sana. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih.